Intro Sitter yang biasa dimainkan atau dipelajari untuk kepentingan ekspresi berkesenian saja mulai sedikit berubah di masyarakat Kesenian tradisi ini mulai dihargai dengan uang Tak jarang kelompok-kelompok sitter yang ada di Sulu sering dipanggil untuk meramaikan upacara-upacara adat Jawa misalnya khitanan atau syukuran Keindahan pada baik-baik tembangnya dan kesyahduan suara khas sitter dibawakan dengan suasana guyu Mereka saling menjaga satu dan lainnya terutama terhadap pesindennya Ini mencerminkan bahwa nuansa dan rasa persaudaraan adalah ciri khas dari seni sitera Padi adalah seorang yang sudah sangat lama hidup dalam hiburan rakyat Pada awal karirnya Padi ikut pada rombongan bayang kulit yang sering pentas di daerah Ngawi dan sekitarnya Dedikasinya pada karawitan mulai berubah pada awal tahun 80an Tanggapan bayang kulit yang mulai tidak menentu membuat Padi beralih pilihan pada siter Namun pilihan pada siter bukan suatu pekerjaan yang ringan Kala itu Padi harus bersepeda dari tempat tinggalnya di Ngawi menuju Madiun Rutinitas yang cukup berat Persaingan antar pengamen siter Pendapatan yang minim Dan semakin bertambahnya usia Menorong Padi untuk lebih kreatif Dalam memanfaatkan keterampilannya Pada saat ini aku pindah ke Sulu Kemudian ke sini Aku berada di dauntel ini pun kesel Terus aku Atau ngejak ke sini Bagaimana aku ini Di Sulu itu Aku rapat pitan Aku berada Aku berada Aku berada seperti ini Mengamen siter seperti padi adalah kategori profesi yang tidak menjanjikan dan layak dibanggakan Keputusan seorang padi jauh-jauh dari Ngawi menuju Solo adalah semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menerapkan keterampilan memainkan siter Selama lebih dari 14 tahun ini, padi tinggal dengan teman-teman sesama pengamen siter di daerah Pringgading, Kecamatan Banjarsari, Surakarta Mereka tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang disewa secara kolektif Banyaknya anggota membuat tempat tersebut tidak cukup luas dan layak Dia menjadi salah satu pelaku budaya tradisi yang masih bertahan Apapun alasannya, mungkin alasannya tidak semata-mata untuk melestarikan atau nguri-nguri budaya yang ada Tapi alasan utamanya adalah memang untuk bertahan hidup Tetapi apapun alasannya, dia faktanya apa yang dia lakukan dengan mengamen siter ini, dia turut mempertahankan sistem budaya yang ada Walaupun dia kan berarti, sebenarnya dia di luar sistem ya Karena ada sistem raton, kemudian dikembangkan oleh sanggar-sanggar dan dikembangkan oleh pendidikan seni Dan dia ada di luar, dia berdiri sendiri, dia walaupun untuk bertahan hidup Tetapi faktanya apa yang dia lakukan itu turut memberikan sumbangan dalam mempertahankan budaya tradisi Yang saat ini sedang ada dan sudah mulai digerus oleh kemajuan teknologi, oleh globalisasi dan sebagainya Jadi dia tetap, sekesila apapun dia punya peran dalam sistem pertahanan budaya tradisi Guru yang mengajarkan orang-orang dulu tentang cara belajar berkesenian tradisi seperti siteran adalah lingkungan Seperti pati, dia dipentuk dan terbentuk oleh lingkungannya Hal ini membuat dirinya kurang sadar tentang cara belajar yang sistematis Karena dia belajar siter secara otodidak dan langsung terjun ke lapangan sebagai penyiter Dalam hal rasa, karena sudah dibina atau sudah dipraktikkan berpuluh-puluh tahun Puluhan tahun beliau memainkan siter itu Kalau kata dia tidak tahu gendingnya, tidak tahu lagunya Tapi begitu ada vokal yang memaju Membawa rasanya itu untuk mengikuti rasa yang sedang dimainkan, dilakukan Lagu dilakukan oleh, dinyanyikan oleh pesindir Dan langsung bisa mengikuti Karena rasanya sudah terlatih Nah ini, rasa ini jarang dimiliki oleh orang-orang yang baru pada tahap mikir Atau tahap belajar Atau kurang pekal terhadap nada atau laras lindru pelok Biasanya orang-orang itu malah kelebihan di sini Dengan dibekali perasaannya yang peka Ternyata padi telah menerapkan cara kupingan dalam memahami siter Kupingan adalah cara belajar mengajar pengrawit dulu Tujuannya untuk mengasah rasa atau kepekaan seseorang terhadap suara atau laras kamelah Sehingga dengan mendengar saja, orang akan mampu menirukan apa yang diajarkan oleh gurunya Jaman tadi, kalau ke sana ini mendengar Mendengar tangan di seseorang di barat Saya tidak menginginkan saya Saya tidak inginkan saya Saya tidak menginginkan-inginkan saya Saya inginkan saya Makan saya inginkan Saya inginkan Saya inginkan Saya inginkan Terus sampai kebondok saya Saya ada latihan itu sakit 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 terus kalau mau mengendang kalau mau mengendang